Oke, jadi hari ini kita akan merekap atau menjumlahkan total pendapatan dengan menggunakan rumus sumit dan sumit Oke, disini saya memiliki data penjualan ya Kalau kemarin kan videonya atau tutorialnya bagaimana cara menghitung dengan count if dan count ifs Nah, sekarang kita akan menjumlahkan dengan fungsi sum if dan sum ifs ya Ini fungsi dua rumus ini Saya kira cukup untuk membuat sebuah laporan recap ya Dan disini saya memiliki atau sudah siapin total nama daftar penjualan ya Ini nama barang dan harga jual Kemudian awas hari ini harganya ini tanggal jualnya ya Ini misalkan data penjualan natural scrub ini harganya Rp29.000 Ini terjual di tanggal 4 ya Kemudian ini seterusnya sampai segini ya Ini adalah sampel yang saya buat ya Oke, lalu kita buat disini Di sheet 2 ada recapnya disini ada nama barang Ada total pendapatan per tanggal ya Ini ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal sampai tanggal 5 ya Oke, disini juga ada total jumlah pendapatan yang nanti akan dijumlahkan setiap tanggalnya Ke samping kanan ya Dan disini ada total yang akan dijumlahkan per tanggal ya Oke, jadi sebelum membuat recap seperti ini Karena ini beda sheet Supaya lebih mudah kita akan buat name rank terlebih dahulu ya Name rank itu kan sudah saya pernah bahas di video sebelumnya Silahkan cek kembali Dan cara membuat name rank kita akan bagi menjadi 3 Yaitu name rank untuk nama barang, harga, dan tanggal jua ya Jadi teman-teman tinggal block aja disini Ctrl shift anak mana bawah Kemudian buat name ranknya disini Misalnya ini adalah nama barang ya Nama barang Nama barang misalkan Kemudian enter Selanjutnya disini kita buat name rank Block lagi Name ranknya disini adalah harga gitu ya Kemudian enter Enter ya Dan disini yang terakhir kita buat name rank untuk kolom tanggal jual ya Tanggal misalkan jual gitu ya Tanggal jual lalu enter Nah, jadi kita sudah memiliki 3 name rank Harga, nama barang, dan tanggal jual Nah, kalau sudah kayak gini kita langsung masuk aja ke sheet 2 Oke, disini ada nama barang Nah, nama barangnya teman-teman Ini kan beberapa jenis barang Karena disini ada nama barang yang sama dengan tanggal yang berbeda Nah, kita ambil yang uniknya saja Kita copy, ctrl c, kita masuk sini Coba kita paste value disini ya Kemudian kita hapus data yang duplikatnya Nah, supaya nanti kita pindahkan ke sini ya Ini yang duplikatnya hapus Ctrl shift anak parna bawah Kemudian pilih menu data Lalu disini pilih remove duplicate ya Remove duplicate yang ini ya Oke, lalu sudah kayak gini Ini sudah ter-checklist kolom J Seperti yang sudah di blok yang ini Kemudian klik OK Nah, ini ada 17 data yang duplikat Klik aja OK Sehingga kita sudah dapatin data yang uniknya aja disini Kita copy, kemudian kita paste value disini Oke, lalu ini sudah tidak digunakan Hapus aja Nah, kalau sudah kayak gini Kita bisa menghitung item-item yang sesuai dengan nama barang ini ya Oke, jadi kita yang pertama yaitu Akan menjumlakan pendapatan yang tanggal 1 bulan 8 2020 Dengan nama barang natural scrub ya Apakah ada nama barang natural scrub yang terjual di tanggal 1 bulan 8? Oke, kalau ada kita jumlakan disini Caranya kita bisa menggunakan fungsi sum-if ya Sum-if ya Ingat ada sum-if, ada sum-if Kalau sum-if ini hanya menjumlahkan total pendapatan yang hanya 1 kriteria Karena ini ada 2 kriteria, kita gunakan sum-if ya 2 kriteriannya dari mana? Yaitu yang pertama kriteria untuk nama barang Dan yang kedua adalah kriteria untuk tanggal ya Oke, kita gunakan sum-if, kemudian sum-rank Nah sum-rank ini adalah yang akan dijumlakannya Sum-rank Sum-ranknya yang akan dijumlakannya yaitu adalah harga Oke Jadi kita cukup mengetikkan harga ya Tidak masuk lagi ke sheet yang satu ini Karena sudah di name-rank Kalau sudah kayak gini, titik koma lagi Dan disini kriteria ranknya adalah Kita ambil apakah mau nama barang dulu atau tanggal dulu Nah kita ambil yang nama barang aja dulu ya Tidak apa-apa ya Yang ini adalah nama barang Oke Lalu kalau sudah kayak gini, titik koma lagi Sintek yang berikutnya adalah kriteria Kriteriannya yaitu untuk ini ya Nama barangnya berarti ambil ke sini Nah sekarang ambil ke sini Lalu selanjutnya kriteria rank yang kedua Disini adalah kriteria rank kedua adalah tanggal jual ya Atau tanggal jual yang ini Kemudian tab ya Kalau sudah ambil kriteria rank yang kedua Berikutnya adalah kriteria ranknya Kriteria rank keduanya yaitu kita ambil tanggal yang ini Oke Kalau sudah kayak gini tinggal enter aja Nah berarti ini hasilnya adalah kosong Oke Karena ini kan digunakan untuk sel yang berikutnya Yang ke kanan, yang tanggal dua Juga yang baris berikutnya Untuk face fill dan seterusnya Maka kita harus mengunci beberapa baris dan kolomnya ya Oke seperti disini Kalau terlihat disini ada Ini kriteria rank yang pertama adalah B4 Yaitu nama barang yang ini Yang ada di sel B4 Nah kita kunci untuk kolomnya saja Maka disini kita berikan dollar disini ya Kita kunci untuk B kolom B nya Tetapi barisnya tidak ya Karena barisnya nanti akan ditarik ke bawah Oke Nah untuk tanggal kriteria kedua Kita yang akan kunci adalah barisnya Bukan kolomnya Karena kita akan narik ke kanan Jadi yang dikunci adalah barisnya Barisnya yang baris ketiga saja Sementara kolomnya nanti ada kolom C, D, E dan seterusnya ya Maka kita disini Untuk tambahin dollarnya sebelah sini ya Nah kayak gini Oke Lalu kalau sudah kayak gini tinggal enter aja Nah oke Coba kita tarik yang sini Oke Kita sudah dapetin ini untuk setiap nama barang Dan di tanggal 1 bulan 8 ya Untuk masing-masing nama barang ini adalah jumlahnya Nah untuk tanggal 2 dan seterusnya Kita tinggal tarik aja kesini Oke Ini sudah otomatis penjumlahan sesuai dengan 2 kriteria Yaitu nama barang dan tanggal jual Ya Jadi cukup mudah ya teman-teman Jadi caranya tadi name rank dulu Kemudian kita gunakan sum Oke Nah untuk total Ini ada 2 cara Kita bisa menggunakan fungsi sum Ini sum ya Sum kayak gini Oke Kayak gini Ini juga sama ya Atau kita gunakan fungsi sum if ya Karena materinya adalah sum if Dan sum if Kita bisa menggunakan fungsi sum if Sum if Nah yang ini ya Kalau tadi kan pakai s sum if Karena ini kriteriannya hanya untuk tanggal saja ya Oke Rank yang akan dijumlakan disini yaitu tanggal jual ya Tanggal jual yang ini Oke Lalu disini kita titik koma kriteriannya Kriteria yang dijumlakan adalah sel yang ini ya Untuk tanggal jual yaitu di tanggal 1 bulan 8 Selanjutnya titik koma lagi ini sum rank yang dijumlakan adalah harga Ya oke Harga lalu teman-teman tinggal enter aja Nah ini totalnya adalah 216 ribu Kita parik aja disini ke kanan Ini akan menjumlakan setiap tanggal yang berbeda ya Kita bisa lihat disini Ini menjumlakan sesuai tanggal-tanggal 3 Disini jumlakan sesuai tanggal 4 ya Oke Ini juga sama dengan yaitu tadi seperti tadi sum Kalau misalkan ini benar Ini juga akan sama ya Oke 216 ribu Kalau tarik kesini ke kanan Ini akan sama jumlahnya ya Kayak gitu Oke Lalu untuk total jumlah pendapatan disini Kita bisa menggunakan fungsi sum if juga ya Atau misalkan sum juga sama aja disini Sum ini lebih cepat Tetapi kalau misalkan ingin menggunakan sum if juga sama ya Sum if Oke Kemudian rank yang akan dijumlakannya yaitu rank nama barang Karena disini kita kriteriannya ini ya Tidak pengaruh dengan tanggal Maka disini tulis nama barang ya Oke Nama barang yang akan dijumlakan Kemudian disini kriteriannya yaitu Ambil yang ini B4 Kemudian disini sum ranknya yaitu Harga Nanti yang akan dijumlakan adalah harga Kemudian enter Ini jumlahnya 116.000 Kita tarik ke bawah Nah seperti ini ya Oh Kita tariknya kayak gini aja Nah Ini hasilnya Ini juga sama dengan bisa menggunakan fungsi sum Untuk menjumlakan data yang ini Ini akan hasilnya sama ya Oke Nah ini sama ya Kalau udah sama disini Kita tinggal hapus aja ininya Lalu yang ini Kita bisa jumlakan dengan fungsi sum Yang ini sum Ke atas aja Sini Nah ini adalah total penjualannya Yaitu 913.000 Kayak gini ya Oke saya kira ini aja videonya Ini cara menggunakan rumus sum Ip dan sum Ips Untuk laporan data penjualan barang ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan saya jelaskan juga Bahwa ini sering dipakai ya Di segala bidang ya Untuk merekap sebuah data kayak gini Oke terima kasih Sampai bertemu kembali di video berikutnya Assalamualaikum Sampai bertemu kembali di video berikutnya 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 Sampai bertemu kembali di video berikutnya